Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan kepada warga seluruh Indonesia di 270 daerah tingkat 2, kabupaten, kota, dan provinsi untuk melakukan pemungkutan suara kepala daerah serentak ini. Ia juga menyebutkan, pilihlah kepala daerah yang baik, sesuai dengan hati nurani, dan tetap melakukan protokol kesehatan. Saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia terutama di 9 provinsi dan 270 daerah tingkat 2, kabupaten, kota yang sedang menyelenggarakan pilkada serentak. Saat ini, saya dalam rangka tugas negara sedang mampir ke diriyah. Pusat atau tempat pertama kali Kerajaan Arab Saudi didirikan. Diriyah ini ada di kawasan Riyadh, ibu kota Kerajaan Saudi Arabia. Dari sini, dari tempat bersejarah dan baik ini, saya berpesan kepada saudara-saudara, besok atau hari ini, tanggal 9 Desember ini, datanglah ke tempat pemungkutan suara. Berikan suara saudara untuk memilih pemimpin saudara, untuk memilih kepala daerah saudara. Kemudian, pilihlah yang baik, pemimpin saudara, karena 5 tahun ke depan, baik atau tidaknya daerah saudara akan ditentukan oleh pilihan saudara hari ini. Oleh sebab itu, gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa, pemilihan ini adalah dalam rangka organisasi kenegaraan. Dalam rangka itu pula, ada hal yang harus diingat. Jaga dan lakukan protokol kesehatan. Satu, pakai masker. Dua, jaga jarak. Yang ketiga, uci tangan dengan sabun, dan mencoblos dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan protokol kesehatan yang diatur, yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Mudah-mudahan tanggal 9 sore atau tanggal 10 pagi, kita semua masing-masing sudah tahu hasil pilkada, meskipun resminya, pengumuman resminya tentu masih harus menunggu beberapa waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!